Intro Saat gencatan senjata diberlakukan di Gaza, ketegangan justru meningkat di tepi barat. Tentara Israel dilaporkan menangkap dan menembaki warga hingga tewas. Menangkapi hal ini, Hamas bersumpah akan melawan kekejaman Israel di tepi barat meski bukan wilayahnya. Juru bicara Hamas, Ghazi Hamad mengatakan bahwa gencatan senjata memang hanya terbatas di jalur Gaza. Meski begitu, pihaknya juga mengikuti perkembangan di tepi barat terkait pendudukan Israel. Ghazi menegaskan bahwa posisi Hamas tetap sama, yakni melawan pendudukan Israel di manapun tempatnya. Sebelumnya, tentara Israel menyerbu kota Beituna dan Kafar Ain pada selasa dini hari. Mereka menembaki dua pemuda hingga tewas dan puluhan lainnya ditangkap. Menurut pihak berwenang Palestina, Israel telah menahan lebih dari 3.200 orang di tepi barat sejak 7 Oktober. Mayoritas dari mereka ditangkap di rumah atau saat berada di pos pemeriksaan Israel. Sementara jumlah korban tewas di tepi barat sejak 7 Oktober mencapai 241 orang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.